hai oke teman-teman kita balik lagi di channel programmer drag-and-drop video kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana cara memverifikasi website kita di Google webmaster tools gitu ya kalau dulu kan kita bisa pakai tag html saat ini kita harus pakai DNS zone ya text kita coba teman-teman perlu untuk menyiapkan domainnya sama sudah login ke cpanel domain kemudian teman-teman sudah masuk ke cpanel cpanel itu nama domain garis miring cpanel gitu ya kemudian teman-teman juga harus sudah masuk ke halaman Google webmaster tools gitu ya oke langkah pertama kenapa kita Hai sebentar sebelum langkah pertama kita harus memahami kenapa kita perlu untuk mengaitkan website website kita dengan Google webmaster tool banyak pertimbangan salah satunya adalah agar website kita cepat terindeks oleh Google itu pertama yang kedua eh kenapa kita perlu untuk mengaitkan juga untuk kontrol satu satu tentang eh visitor kemudian tentang SEO nya kemudian tentang untuk menghapus beberapa plug apa namanya link-link yang sudah tidak terpakai repair dan lain sebagainya banyak fungsinya dan memang Google saat ini kan search engine terbesar ya yang di Indonesia yang di biasa dipakai oleh banyak orang jadi kita harus sedemikian rupa mendesain agar website kita betul-betul bisa diterima di dalam Google search engine langkah pertama kita coba masuk ke sini oke ya oke langkah pertama teman-teman copy link dari website teman-teman seperti ini setelah itu kita tambahkan di sini ada tambah ya kita tambahkan selamat datang di Google search console ya untuk memulai pilih jenis property Nah kita mau pilih apa domain atau yang lain kalau kita domain ya teks pasta di sini domainnya Oke kita hapus HTTP dan HTTPS nya Hai kemudian kita lanjutkan ini verifikasi ya Nah teman-teman masukkan ini teman-teman salin data txt di bawah di bawah di bawah ke konfigurasi DNS untuk melancongku.com nah caranya bagaimana kita salin seperti ini ya kemudian setelah itu teman-teman masuk ke c-panel Oke kemudian teman-teman masuk ke DNS John ya di sini ada DNS John nanti disesuaikan kalau misalnya ini nggak muncul silahkan komunikasi dengan supportnya aja ada DNS John di sini oke DNS John kemudian teman-teman klik manage Oke setara itu teman-teman add record Oke ya teman-teman tulis disini eh namanya mungkin melancongku Oke dot-com ya ini kita buat txt setelah itu kita pastikan disini kita add record Oke ini ya sudah ya Oke ini sudah masuk nih disini sudah ada disini jadi kita tinggal tunggu saja kita tinggal tunggu untuk approvenya kalau kita verifikasi saat ini kalau misalnya cepat dia akan segera Hai memverifikasinya Hai kalau misalnya dia lambat biasanya nunggu beberapa saat gitu ya Nah kalau kita ini sudah langsung ter verifikasi buka properti Nah sudah selesai ya Oke Nah ini karena saya akunnya baru jadi diajak jalan-jalan dulu sama dia Oke ya nah disini banyak nih ini ada sekilas ada kinerja ya kan ada banyak ya ada peta situs peta situs dan lain sebagainya Nah nanti kita akan pelajari satu persatu di lain kesempatan Nah jadi untuk meverifikasi domain ke dalam Google webmaster tool itu tidak membutuhkan waktu lebih dari 10 menit enggak sampai 5 menit cukup tergantung bagaimana konfigurasi teman-teman nah nah pasti banyak pertanyaan di teman-teman Bang ini di Cpanel saya kok enggak ada ini ya enggak ada DNS zone-nya ya Nah kalau teman-teman di dalam apa namanya di dalam Cpanel yang enggak ada DNS John silahkan teman-teman kontak saja ke dalam support dari hosting teman-teman semua gitu ya Oke mungkin cukup sampai disini untuk masalah konfigurasi dan apa namanya atrikotnya semoga dapat dimengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya salam drag-and-drop selamat menikmati